Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada ini ada informasi terbaru terkait masalah tiga oknum TNI ya tiga oknum TNI ya terkait dibuangnya jasad ya dua si juli nah ini kita lihat eh saya bacakan dari setnya daripada oleh kepala staf angkatan darat saya bacakan beritanya dari media online tribunews.com dengan kabar kabar terbaru Kolonel Prianto CS pembuhan jasad kandidat Salsabila di pecat dan hukuman tambahan demikian judul beritanya tribuntimur.com kata-kata kepala staf angkatan darat jeneral TNI dudung Abdul Rahman sebelum pecat tiga oknum TNI pembuhan jasad handi dan Salsabila kepala staf angkatan darat jeneral TNI dudung Abdul Rahman mengatakan pula ketiga oknum TNI yang buang handi dan Salsabila tidak manusiawi oknum TNI yang membuang korban tak berlari ke sungai memang sangat tidak terpuji menurut hasil penyelidikan Jumat 24 Desember 2021 markas besar TNI mengungkapkan tiga prajurit institusi TNI angkatan darat yang terlibat dalam kasus tersebut adalah Kolonel Infantri Prianto Kopral 2 Andreas Wiat Moko dan Kopral 1 Ah Solek tak heran kejadian ini sangat mencorek institusi TNI angkatan darat jeneral TNI duduk Abdul Rahman turun tangan untuk usut tiga oknum TNI TNI angkatan darat dalam kasus tabrak lari yang menewaskan handi 17 tahun dan Salsabila 14 tahun di nagrek Jawa Barat Kepala staf angkatan darat duduk mengatakan apabila putusan peradilan militer akan menyertakan pidana tambahan pemecatan maka pihak jahat menyesuaikan selain itu Kepala staf angkatan darat jeneral TNI duduk Abdul Rahman juga akan mengurus administrasi untuk proses pemecatan tersebut hal tersebut disampaikan pada saat bersiara kemakam korban dan mengunjungi rumah keluarga korban di desa Cijolang Kuecamatan Limbangan Gaud Jawa Barat Senin 27 Desember 2021 Hai kami juga menyinggung soal pemecahkan TNI angkatan darat akan menyesuaikan maka apabila yang putusan peradilan militer menyertakan disertai dengan pidana tambahan pemecahkan Hai maka saya selaku Kepala staf angkatan darat akan menyesuaikan dan akan mengurus administrasinya untuk dilakukan pemecatan kata Kepala staf angkatan darat jeneral TNI duduk Abdul Rahman dalam tayangan video di kanal YouTube kompas TV Senin 27 Desember 2021 menurut Kepala staf angkatan darat jeneral TNI duduk Abdul Rahman ketiga pelaku yang merupakan anggota TNI angkatan darat tersebut memang layak untuk dipecat pasalnya perbuatan yang dilakukan sudah di luar batas kemanusiaan Hai memang menurut saya ini layak pemecahkan karena apa yang dilakukan sudah di luar batas kemanusiaan tegasnya terakhir Kepala staf angkatan darat jeneral TNI duduk Abdul Rahman menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga korban atas nama TNI angkatan darat karena perbuatan oknum anggotanya yang tidak bertanggung jawab dan menyebabkan meninggalnya handi ke-17 tahun dan sal saldila ke-14 tahun Hai saya sudah sampaikan kepada keluarga korban mohon maaf atas nama angkatan darat yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab bungkasnya pakar hukum nilai pemecahkan tiga oknum TNI angkatan darat sudah tepat Hai maaf Hai ya kan Hai monok diwartakan tribunews.com sebelumnya pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Sudri Situmpul turut menanggapi terkait kasus tiga anggota TNI angkatan darat yang terlibat dalam kecelakaan dan pembuangan jasa sejauh di Nagrek Jawa Barat menurut Kudri pernyataan Panglima TNI General Andika Perkasa yang meminta ketiga pola punya dipecat sudah tepat Nah itu saudara ku informasi yang berkembang jadi disini sudah ada pernyataan dari Kepulasi tahap angkatan darat Jadi Oh Jika putusan militer itu ada hukuman tambahan pemecahkan maka akan segera menyesuaikan Jadi saudara-saudara ku semuanya bahwa hukuman eh pemecahkan itu adalah disebut hukuman tambahan Sedangkan hukuman pokok ya tahanan lah Ya jadi ini ya pantas lah ya mungkin dipecat hukuman tambahan kalau hal-hal yang seperti ini Kenapa menghilangkan nyawa dengan sengaja Ya sekali lagi kita doakan Semoga armal al-fartum Mendahuli kita semoga mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang puni segala dosa-dosanya Keluarga yang ditinggal bisa sabar tabah Ya dan bisa melewati kesidihannya Nah disini juga kita doakan keluarga daripada Ya keluarganya ya anak istri Daripada tiga oknum prajurit ini Ya agar juga diberi kesabaran dan ketabahan Di dalam menghadapi Permasalahan yang dihadapi oleh suaminya Jadi apa yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Ini memang Sudah tidak memiliki sifat atau nilai kemanusiaan Ya ini adalah sifat tidak terpuji Ya kan sampai seperti itu dan ini viral Nah kepada sahabat-sahabatku Sekali lagi disini saya sampaikan Bahwa Angkatan Darat Ya secara khusus Dan teknis secara umum Pasti menegakkan hukum di internalnya Sesuai dengan hukum yang berlaku Jadi disini Tidak perlu lagi kita bahas Panjang lebar dan sebagainya Yang jelas kita sudah tahu semua Bahwa itu adalah perbuatan yang tidak terpuji Yang tidak manusiawi Ya semoga harapan kita ke depan Tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini Yang mau tidak mau ini berefek memang Terhadap citra TNI secara umum Dan citra TNI Angkatan Darat secara khusus Ini pasti ada efek negatifnya Di mata rakyat Indonesia Demikian kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKD Harga Mati Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa